Hai semuanya jadi disini aku lagi bikin tutorial untuk pertama kalinya yaitu adalah tutorial buat everyday dan kalian pasti aku jamin bakalan gampang untuk mengikutinya semoga aja ya pastinya dan buat kalian yang penasaran gimana caranya aku untuk dapetin look kayak gini yuk langsung keep on watching ini aku langsung mau pakai setting spray dulu di awal karena biasanya kan emang setting seperti itu kan dipakainya di akhir cuman aku tuh suka pakai di awal juga biar lebih awet lagi jadi sebelum pakai apa-apa aku sempurna pakai setting spray nah ini aku pakai City Color yang oil control matte setting spray jadi ini nanti finishnya tuh kayak matte gitu karena lejah aku kan berminyak walaupun nanti aku tuh campur aja di dalamnya itu aku ada yang pakai produk yang dewy atau bikin glowing gitu ini wajah aku ini bare face banget nggak pakai apa-apa semua sekali cuman pakai lip balm aja wajah aku udah lumayan kayak keringnya habis sempur tadi aku langsung pakai ini primer primer disini aku pakai monistat yang complete care ini itu fungsinya biar menyamarkan pori-pori karena pori-porinya kita kan di bagian hidung itu kan banyak kan jadi lebih baik kita pakai ini dulu sebelum pakai foundation atau BB cushion atau semacamnya lah menolah ya Nah sekarang kita pakai nah ini biasanya tuh aku tuh pakai ini cuman di daerah diesel aja walaupun aku tuh kan cenderung kulitnya tuh berminyak ya kan tapi aku pakainya tuh di daerah diesel aja ini juga aku lebih kayak banyak banget buka jerawat ya jadi jerawat ya ya aku pakai ini sini ya dan ini tuh si mamistat ini tuh teksturnya kayak lembut banget gitu loh dipakainya dan dia juga mengklaim katanya bisa bikin makeupnya tanaman lah ya nah disini setelah ini aku tuh langsung lanjut pakai foundation atau BB cushion tapi disini kayaknya aku lebih pengen bikin alisnya dulu jadi kita bikin alis dulu oke halus disini aku pakai Vokalor nih kalau yang kayak gini ini yang bentukannya depannya kayak begini terus belakangnya ada sepuluhnya aku suka banget sama Vokalor ini dia walaupun kayak harganya mur-mur-mur kan di kantong-kantong kita apalagi kalian mungkin yang mahasiswa itu tuh menurut banget ini dan itu bagus banget prokomendasinya youtubers yang udah tingkat Dewa gitu loh ya kan nah sekarang kita coba kita pakai jadi kalau aku lihat bawah itu aku ada kacanya ya mohon maaf saya disini tuh nggak ada kacanya biasanya aku tuh rapiin alis dulu rapiin alis tak ke atasin gini mohon maaf kalau ngomongnya mixing ya maklumlah orangnya belestaran Indonesia Jawa padahal Senegara ya kan udahlah jangan dengerin pacotnya aku ya kan pacot ya Allah omongan kuret Oke sekarang aku pakai dari depan sini biasanya aku pakainya kayak gini lanjut ke belakang nah tapi disini aku nggak mau pakai foundation karena aku tuh kayak ngerasa aku nggak tahu ya kalau di kalian aku tuh ngerasa foundation itu adalah kayak berat menurut aku dan cenderung sama suatu acara yang tertentu jadi aku lebih suka pakai CDB cushion walaupun sebenarnya aku tuh ngasih dua kali coba ini dikoshennya ini dan itu dikoshen baru kalau baru keluar kayak beberapa bulannya lalu dan itu hyping banget di kalangan para youtubers video blogger kayak gitu nah nih Pixie jadi Pixie make it glow yang Dui Cushion ini katanya tuh banyak banget dikemarin sama banyak orang-orang yang para wanita selain harganya tuh murah katanya sih Pixie ini juga enteng dipakainya tapi setelah aku coba Udah kemarin dua kali pemakaian, emang dia tuh kayak enteng banget gitu loh Dulu aku pernah pake si Cushion tapi punya lemnage Itu tuh kesennya kayak berat banget dan jadi kayak males Jadi ngerasa makeup buat tiap hari tuh gak pantas aja kalo berat Karena kita pake Aku ambilnya gak usah terlalu banyak-banyak gitu Paling segini doang Kita tap-tap Dan ini tuh coverage-nya Aku bilang sih medium untuk 2 full coverage ya Tapi gak yang full-full banget ya Soalnya yang bekas-bekas yang terlalu tajam gitu Kalo satu layar aja dia gak terlalu tutup Tapi kalo kalian tumpuk lagi dua layar Itu pasti aku yakin bakal ke-built up semuanya Ini bekas-bekas yang ada disini Nah udah rata semuanya Oh iya ini tadi aku pake shade yang paling gelap Kosong tiga karena Katanya sih si Pixi ini tuh shadenya kan cuma ada tiga dan Kebanyakan orang itu yang paling gelap aja Di kulit yang kayak aku atau Sao matang lebih sao matang daripada aku Itu tuh masih kayak keterangan gitu Jadi aku mikir kalo belinya yang paling gelap aja lah Gapapa nanti aku bisa Rubah warnanya Nanti di powder kalo emang menertaku ini tuh terlalu keputihan gitu Nah ini aku udah selesai pake Sekarang lanjut kita pake bedaknya Sekarang ini aku pake bedak tadi dari Pixi Tapi bukan yang serinya ini tadi Make it Glow Jadi aku pake yang Pixi Yang UV White ini For beauty Benefit Suede cake Yang perfect last Ini juga kayaknya baru keluar ya Baru-baru ini Tapi kayaknya masih duluan nih Kita pake Semuka pake brush Udah oke Kalo udah sekarang Aku mau lanjut pake Contour Tapi disini aku maunya tuh pake contournya yang tipis-tipis gitu Karena kan buat Kembali lagi Every game Maksudnya kalian mau yang tebel-tebel gitu ya enggak kan Dan tadi aku tuh gak pake Concealer bawang mata Karena aku ngerasa kalo pake concealer itu Itu bakalan keliatan Make up yang bener-bener Uh pop up banget gitu kan Apalagi kalo tiap hari kayak gak omes Apalagi kalo kita mau ngampus Apalagi kalo kita tuh udah mau ngampus Jadwalnya tuh mepet Terus kita keburu-buru Ya kan gak mungkin banget kita pake concealer Pakein ini lah Aduh Kayaknya tuh lama banget nanti bakalannya ya kan Kita pake dulu Si contour Tapi kalo kalian gak pake contour hidung Juga gak masak juga sih Buat hidung-hidung malah yang mancung Tapi masanya hidung aku tuh Pesek ya kan Kalo gak di contour Makan ilang kan Pake contournya dari Pixi Yang kayak gini Ini tuh murah banget guys Untuk woi kan Murah kok Kalo gak di contour Kalian bisa pake eyeshadow yang warnanya coklat Buat dijadikan contour Terus yang dibagiin kipi Aku jarang banget pake ini Kayak contour gitu Soalnya Males yang ngegaris banget Itu loh Padahal kan pipiku cabi Tapi aku mencintai pipi cabi Jadi sekarang kita pake bronzer aja Biar lebih-lebih natural ya kan Ini bronzernya aku jadi beauty glaze Yang isiannya tuh kayak gini Dia ada highlighter Terus ada si blush on juga Kalo sudah sekarang kita balik eyeshadow Eyeshadow disini aku pake Ini aku pilih warna Pilih warna yang ini aja Apa nih warnanya yang Yang blissful Kayak begini Aku langsung taruh ke seluruh mataku Lalu atasnya atau bawanya aku tumpuk Pake warna yang lebih agak gelap Kayak semacam coklat gitu sih Yang innocent Nah udah kayak gini bawahnya Aku ulangi lagi dengan hal yang sama Nah kalo udah Kepala Depannya ini aku bikin kayak bele-belean Monongan biasa ya Tapi dikit aja ya Pake yang ini Ini yang glaze Kayaknya Nah Karena udah kayak gini Karena aku udah pake extension Ini sisa-sisa Walaupun udah pada bundul Aku gak pake mascara Tapi kalo kalian mau pake mascara Kan bisa pake mascara Dan aku juga gak mau pake Si eyeliner Belum bersingkat waktu Ini aku Mascaranya pake Kanada lenyang Hypercolor volume express Waterproof Kita pake Di Gulu mata yang bawah Cus guys Ini lagi konsentrasi banget Kepala Ia using that part Okay Aku udah mesti Pakenya Kau di atas ini Gini 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 Hai 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 udah jadi sekarang buat gimana aku pakai Highlighter disini Aku pakai dari Wet n Wild yang mau ini Yang Mega Glow Highlighting Powder Powdering Illuminati Oh kayak gini pokoknya Ini aku pakai di hidung Terus disini Terus disini Terus 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 Setelah gitu Lanjut Kita pakai Blast on Terus Disini Aku pakai Mega Blast Yang warna nya Peach yang ini Soalnya aku seneng banget Yang warna nya Ini nomor 03 Yuk kita pakai sekarang Dan aku tuh Pakainya yang kayak melewati hidung itu loh Sekarang Kita semprot lagi Pakainya si Oil Contral Yang tadi Punya si City Color Kita semprot lagi Selanjutnya Tahap terakhir Kita pakai lipstick Aku mau pakai lipsticknya Kecintaan aku Kecintaan aku ya Pokoknya beauty blogger kecintaan aku Dia kolaborasi sama si Elsa Skin Yang lain Yaitu adalah Elsa Skin Extasia Warrachet Kita pakai dulu Ini yang Hope Yang Hope Kita pakai dulu Just Nah ini adalah hasil look terakhir dari Tutorial makeup kali ini Semoga kalian suka Dan jangan lupa Like, Comment, and Subscribe Daaaah